Halo guys halo Bapak-bapak ibu-ibu ya jumpa lagi bersama saya di channel alas borneo ya pada video kali ini saya akan update tanaman aquatic plant dari jenis buce palandra ya yang dimana buce palandra ini saya tanam menggunakan sistem emerset ya atau menjadi daun darat Oke kita lanjut ya kita lihat seperti apa kondisinya ser kita ke sana ya Oke guys Oke Bapak-bapak ibu-ibu yang nonton video ini nah ini adalah kotak tobok plastik yang saya gunakan untuk menyimpan tanaman buce palandra ya terus bagaimana ya kondisinya karena udah lama dan nggak pernah dibuka kalau didia dari luar ini sebagian ada yang melting ya atau lumer daunnya udah membusuk dan kita lihat ya Oke kita buka mudah-mudahan masih banyak yang tumbuh ya si langsung kita buka saja ya guys dan ternyata ternyata ini ada yang udah lumer melting guys ini penyakitnya seperti ini guys jadi kalau udah seperti ini harus kita ambil ya kita bersihkan mana yang lumet Oh ini masih hidup ini kemungkinan apa ya penyebabnya guys seolah-olah ini matang ya di dalam buku ini karena ke udah terkena panas terus kena dingin juga adem kadang kondisi setri ini menyebabkan daun panas dingin ya jadi sehingga tanamannya ini ini daunnya pada busuk tomoleting guys kita gunting saja guys ini di sebagiannya ada yang udah tumbuh daun baru masih kecil-kecil tapi sebelahnya ini udah busuk lebih penting dan harus kita potong kita tanam lagi guys nah ini udah tampak bener ya kekurangan nutrisi warna daun hijau agak muda ya jadi agak putih ini guys kita tanam lagi di sini guys ini juga melting guys ini buka pandangan jenis pure grey ini udah bersihkan dulu guys nah ini daunnya putih mirip daun farigata guys kita potong yang ini guys kita bersihkan dulu biar tidak menyebabkan kutu biasa setelah daun melting tumbuh apa banyak berkembang banyak berkembang biar kutu ya warnanya putih putih dan dia juga memakan daun yang udah busuk kita bersihkan guys kita bersihkan guys mungkin alangga baiknya saya kasih sedikit air guys nah saya tuangkan sedikit air guys nah lalu kita tutup rapat guys dan kita taruh ke tempat semula nantinya kita taruh ke tempat semula nantinya sorry sorry soalnya ada ada binatang yang masuk ya hama yang masuk dan kelembapan juga tetap terjaga guys oke guys oke guys cukup sampai disini ya tentang update buju palandra daun darat dimana banyak sekali ya permasalahan permasalahan menangani atau menanam buju palandra sitem darat dan tentunya semua mempunyai pengalaman tersendiri ya dengan cara-cara tersendiri terus bagaimana media tanamnya juga ya guys buat temen-temen yang yang punya pengalaman bisa juga komen ya dan yang mempunyai pengalaman yang sukses dan lebih bagus ya dari punya saya pastinya bisa juga komen dan di kolom komentar ya guys cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh